Pemain keterunan Shane Patinama selangkah lagi menjadi warga negara Indonesia. Shane Patinama dijadwalkan menjalani Sumpah WNI pada selasa hari ini pukul 17 waktu Indonesia Barat. Agenda tersebut berlangsung di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta-Jawa. Sebelumnya, pemain berusia 24 tahun tersebut sudah melewati berbagai rangkaian proses naturalisasi. Di antaranya disetujui oleh Komisi 10 dan 3 DPR RI. Shane Patinama sendiri kini sudah berada di Indonesia. Dia tiba di tanah air pada Senin 23 Januari malam. Kedatangan pemain yang memperkuat Viking FK itu di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, disambut oleh utusan PSSI Hamdan Hamedan. Bomen tersebut dibagikan oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan di akun Instagram pribadinya. Di akui Iwan Bule, proses naturalisasi dari Shane Patinama berjalan cukup lancar. Dia pun juga mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak yang turut andil dalam mendukung naturalisasi pemain kelahiran Belanda tersebut. Shane Patinama pun akan menjadi pemain naturalisasi Indonesia yang ketiga pada era kepelatihan Sintayong. Sebelumnya, Indonesia juga telah berhasil mendapatkan dua pemain keturunan lainnya, yaitu Jordi Amat dan Sandi Wals. Nantinya, Patinama berpeluang untuk melakukan debutnya bersama Timnas Indonesia pada Maret 2023. Pasalnya, pada 20 hingga 28 Maret mendatang ada jeda internasional, sehingga Patinama berpeluang untuk tampil.